Oke, hari ini kita akan memainkan unboxing TWS terbaru yang murah dan tercangkau dari Lenovo. Nomor TWS ini Think Plus LivePod PD1X. TWS ini gue beli di Shopee dengan harga Rp 160.000an pada tanggal 1 Februari 2022. Dan kemarin gue cek pada 2 Februari, harganya kembali turun di sekitar Rp 140.000an. Nah ini sayang, gak ada bubble wrap nih ya. Nah ini tampilan depannya kayak gini. Nah tampilan kanannya. Tampilan di kiri ini ada bacaan Think Plus. Nah tampilan belakang ini banyak banget bacaan Mandarin ya. Jadi gue gak bisa baca. Bahkan bawahnya gak ada apa-apanya. Nah ini cukup kelihatan kecil ya. Langsung aja kita buka isinya. Kemarin pengen gue beli yang LP11 kalau gak salah. Tapi gak jadi gue beli LP11nya. Karena pas gue liat PD1X ini ada IP6X atau IPX6 gitu. Karena IP6X sama IPX6 itu beda ya. Mungkin nanti kalau misalkan gue review nanti bisa gue cari-cari lagi. Karena kalau IPX6 itu tahan terhadap air. Tapi kalau IP6X itu tahan terhadap air. Jadi beda gitu. Nah ini dalamnya. Oh ada tempatnya gini ya. Ya. Oh kabel. Kelihatan kabel lah. Ini ada buku petunjuk. Ini sih mikirin dulu. Ini ada buku petunjuknya. Cukup panjang ya. Oh ini TWS-nya. Kita lihat dulu kali ya. Oh ini ada ganti karetnya ya. Ada dua pasang. Ini kabelnya. Udah type C ya. Type C. Udah type C ya. Type C ini. Kemudian kita lihat bagian. Bagiannya. Kemudian kita lihat bagian akses nantikan. Ya kecil ya. Cukup kecil. Gakau udah ini di kuping gue mau tak agak. Ya cukup kecil nih. Seginilah kira-kira. Terus kita lihat bagian tempatnya. Ini tempatnya katanya bisa menampung sampai 300 mAh ya. Kalau gak salah nanti gue cek lagi. Ini tempatnya novo dan ini finishingnya matte ya. Gue suka. Gue sukanya finishing matte gini ya. Karena sidik jari tuh gak nental banget. Dan kelihatan ringkis sih ini. Ini bagian mana nih. Oh bagian kiri. Bagian kanan. Oh langsung nyala. Udah di cek berarti dari sana ya. Gue suka ya. Oh ini ada tanda biru berarti lagi ngecas TWSnya ya. Cukup suka sih gue sama desainnya. Dan gak ada apa-apa lagi. Cuma kayak gini doang. Oke kalau gitu untuk reviewnya. Tunggu sekitar gue coba satu minggu dulu kali ya. Kalau gitu sekian unboxing dari gue. Terima kasih.